Intro Menceritakan detik saat diberitahu ibunya sudah tiada harapan untuk hidup Remi memberitahu dia panik dan terkejut malah dia juga dimasukkan ke hospital akibat panik Bila dokter beritahu yang maksia sebenarnya tidak boleh diselamatkan dan hanya ada harapan 50-50 Saya ketika itu benar-benar terkejut dan panik Kepala dan dada saya sakit dan dokter minta saya ke kecemasan Dokter buat pemeriksaan dan beritahu saya alami kejutan dan terpaksa menahan saya selama sehari di wad sehingga saya stabil ceritanya Justru pelakon sangkar itu masih mengharapkan doa semua supaya mendoakan agar ada kejaiban buat ibunya meskipun sudah cuba reda apa yang akan berlaku Dokter cakap apa yang boleh kami lakukan sekarang berdoa saja karena harapan untuk maksia hidup sangat tipis Ektor Remi Ishak memaklumkan ibunya Basarah Muhammad Daris 64 Masih berada dalam keadaan kritikal selepas menjalani pembedahan selama 12 jam di hospital sedang pada minggu lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!